Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Mari bersama pagi hari ini Kita mau siapkan setiap hati Kita mau naikkan pujian syukur Mari bawa setiap hati kita pagi hari ini Naikkan pujian Katakan terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu dalam setiap hidup kami sampai hari ini Kami melihat bagaimana tanganmu bekerja atas hidup kami Senantiasa kami melihat pertolongan demi pertolongan Dan kebaikan lepas kebaikan Sampai hari ini Tuhan Terima kasih, terima kasih Sebab itu pagi hari ini kami datang Kami bersujud di hadapanmu Tuhan Datang merendahkan diri di dalam hadiratmu Mendikmati kasihmu Tuhan Menikmati baikmu Sembah sujud kami di hadapanmu Tuhan Kami bawa setiap hati kami pagi hari ini Oh sembah kami pagi hari ini Terima kasih, terima kasih Tuhan Terima kasih, terima kasih, terima kasih Terima kasih Terima kasih, 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 terima kasih Terima kasih Yang kau fikirkan tentangku Tak terselabi bagiku Sungguh indah Sungguh besar Pengorbananmu bagiku Terlalu dalam Untuk dimengerti Sungguh besar Besar Sungguh indah Yang kau fikirkan tentangku Tak terselabi bagiku Sungguh indah Sungguh indah Sungguh besar Pengorbananmu bagiku Terlalu dalam Untuk dimengerti Untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh besar Sungguh indah Yang kau fikirkan Yang kau fikirkan tentangku Tak terselabi Tak terselabi Bagiku Sungguh 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 indah Sungguh indah Membesar Membesar Kasih setiamu Atas hidup kami Sampai hari ini Tuhan Sebab itu kami datang Mengucap syukur Buat kasih setiamu Kebaikanmu Kebaikanmu Dalamku Terima kasih Terima kasih Oh Engkau sungguh Terlalu baik Bagiku Haleluya 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 Kau satu-satunya pribadi Tuhan Yang mengasih kami Dan kasih yang begitu besar Terima kasih Oh Yesus Engkau lah Satu pribadi Yang sungguh Berarti Di dalam Hidupku Ku Ku Tak Akan Berpaling Lagi Darimu Kau Pribadi Yang Takkan Terganti Yesus Engkau lah Satu Pribadi Pribadi Yang Sungguh Berarti Di Dalam Hidupku Ku Ku Tak Akan Berpaling Lagi Darimu Kau Kau Pribadi Kau Takkan Terganti Yesus Sengkau Sengkau lah Satu Pribadi Terima Kasih Tuhan Berarti 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 Dalam Hidupku Ku Tak Akan Berpaling Lagi Darimu Kau Pribadi Yang Takkan Terganti Pribadi Kau Pribadi Pribadi Satu-satunya Pribadi Kau Mengasihi Kami Lebih Dari Sekalanya Alanya, besar kasih setia-Mu, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus, engkaulah satu pribadi. Yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi tadimu. Kau pribadi yang takkan. Oh, Yesus, engkaulah satu pribadi. Yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi tadimu. Kau pribadi yang takkan terganti. Oh, kau pribadi yang takkan terganti. Terima kasih, Bapak. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tidak kurang satu apapun. Kami mengucap syukur, Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengerti jalan-jalanmu, Bapak. Karena kami percaya hanya ketika kami berjalan dalam rencana dan kendak Tuhan. Hidup kami sungguh-sungguh akan mengalami pemulihan. Terima kasih, Tuhan. Kami buka hati bagi firman-Mu. Dalam nama Yesus, urapi hambamu. Yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Sampaikan isi hatimu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa-doa syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, saudara. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali di mesbah syukur pagi hari ini. Saya percaya kita bangun dengan tubuh yang sehat. Semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Saya rindu hari ini kita sama-sama membaca firman Tuhan. Yang terambil dari Roma Pasal yang ke-15. Roma Pasal yang ke-15. Judul perikobnya di sana. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Roma Pasal 15, ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis. Kata-kata cerjaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ayat yang empat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara, ayat ini mengingatkan kita hari ini dikatakan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ini adalah nasihat yang datang bagi setiap kita hari ini. Dikatakan bahwa kita yang kuat. Ya kuat dalam hal apa ini? Kuat dalam segala hal. Ya mungkin engkau kuat secara keuangan. Maka engkau harus wajib menanggung mereka yang berkekurangan. Yang Tuhan gerakkan siapapun yang engkau temui. Ya kalau kita hari ini kuat dalam hal iman. Maka kita juga harus menguatkan orang-orang yang tidak kuat di dalam iman. Kalau kita kuat di dalam hal apa? Kekuatan fisik. Maka kita juga harus membantu atau melayani orang-orang yang sedang mengalami kelemahan fisik. Kita yang kuat di dalam hal apa saudara? Di dalam hal mungkin kita memiliki jabatan. Kita memiliki pekerjaan lebih baik. Maka kita juga wajib menolong, membantu mereka yang niat lemah secara pekerjaan dan lain sebagainya. Firman ini berkata. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudara firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Jangan mencari kesenangan diri kita sendiri. Yang namanya diri kita ini kalau mau dibilang cari kepuasan, kesenangan itu pasti enggak akan ada habisnya. Karena namanya keinginan manusia itu tidak akan pernah ada puasnya. Dan kita tidak boleh hanya terus mencari kesenangan kita sendiri. Kita mencari apa yang kita mau untuk diri kita. Dalam keluarga pokoknya kita yang harus menang, dimanapun kita berada. Kita yang harus mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Bahkan bukan hanya itu. Dalam memperoleh keinginan-keinginan daging, keinginan fisik. Bagi saudara yang setiap bulan misalnya harus beli tas baru, harus beli baju baru. Semua untuk kepentingan diri sendiri hati-hati. Itu bisa menjadi berhala saudara ya. Orang-orang yang hanya mencari kepentingan diri sendiri itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita diberikan sesuatu yang lebih daripada orang lain. Maka Tuhan mau kita ini menanggung orang-orang yang lebih lemah dari kita. Bahkan kita harus menjadi orang yang menopang orang lain. Tetapi itu semua bisa terjadi hanya ketika kita ini mau menjadi orang yang memikirkan kepentingan orang lain. Selama kita ini hanya menjadi orang yang egois, memikirkan kesenangan kita sendiri. Maka kita tidak akan pernah mungkin hidup bisa menjadi berkat. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita semua boleh menjadi berkat di dalam hidup kita saudara. Tetapi ya itu tadi yang saya katakan selama kita hanya sibuk mencari kesenangan diri sendiri. Mencari kemauan diri sendiri maka ya itu tidak akan pernah membawa kepuasan bagi jiwa kita. Ya dikatakan di sana ya kita harus menanggung yang lemah kalau kita ini kuat. Dan kita tidak boleh mencari kesenangan diri kita sendiri. Kedagingan kita, kita harus belajar menyangkal daging. Kita harus belajar menyalipkan daging supaya kita ini bisa berkenan kepada Tuhan. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita kata firman Tuhan ya. Demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi setiap kita saudara kita mulai dari keluarga terlebih dahulu dalam kehidupan berumah tangga. Sebagai istri, sebagai suami mungkin kita atau sebagai anak-anak. Ya ayat ini berkata setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita terlebih dahulu. Ya untuk kebaikan orang itu dan untuk membangun orang itu. Jadi dimanapun kita berada mari kita belajar menjadi orang-orang yang mengutamakan kesenangan orang lain dulu baru kesenangan kita. Ya memang ini sulit saudara. Tetapi sebagai orang percaya kita harus sampai pada level itu agar hidup kita ini bisa berkenan. Ya kita harus mencari kesenangan orang lain loh kata ayat ini firman Tuhan berkata. Ya makanya Yesus berkata ya dua hukum yang terutama di dalam firman Tuhan itu adalah Kasihilah Tuhan Alamu dengan segerap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang tidak kalah penting adalah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya kita harus memandang orang lain itu seperti diri kita sendiri supaya kita bisa mengasihi dia. Karena itu ayat ini berkata ya kita harus mencari kesenangan sesama kita terlebih dahulu. Itu demi kebaikan orang itu dan kita untuk membangunnya saudara. Makanya kita belajar mempraktekan ini dimulai dari rumah tangga dulu. Ya sebagai istri mari kita mencari kesenangan orang lain dulu baru kesenangan kita. Ya kita harus mengutamakan orang-orang di rumah terlebih dahulu. Sebagai suami pun mari kita berlomba-lomba untuk mencari kesenangan orang lain dulu istri dan anak-anak kita. Baru kita memikirkan kesenangan kita. Sebagai anak pun kita harus berusaha mengabaikan segala kesenangan kita dan mencari kesenangan orang lain dulu orang tua kita di dalam rumah. Ya saudara saya percaya kalau ini semua ada dalam diri kita. Kalau ini semua kita sungguh-sungguh melakukannya dengan kasih yang tertuju kepada Kristus. Maka ya pasti akan menjadi luar biasa. Jadi hari ini saudara kalau kita dibuat tidak senang, kita dibuat tidak berbahagia, tidak apa-apa. Ya firman Tuhan berkata cari kesenangan orang lain dulu baru kesenangan kita. Ayat 3 berkata karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Yesus tidak mencari kesenangannya sendiri. Dia mencari kesenangan umatnya, kesenangan bapaknya. Dia turun ke dalam dunia melakukan kendak bapaknya untuk menebus setiap soradan saya. Dia yang adalah Tuhan. Dia turun ke dalam umatnya sendiri, dia turun ke dalam dunia ciptaannya sendiri. Jadi untuk apa saudara? Untuk menunjukkan kasihnya kepada kita, untuk menebus kita semua dari dosa. Yesus tidak mencari kesenangannya sendiri tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi dia dihina, dia di fitnah, dia diabaikan, dia dicerca, dia dimaki. Tapi Yesus tetap rela melakukan semua itu. Kenapa saudara? Karena dia melakukannya bagi saudara dan saya. Dia memikirkan kita terlebih dahulu. Memikirkan kesenangan kita dulu. Baru dia memikirkan kesenangannya. Karena itu dikatakan, sebab segala sesuatu. Ayat 4, yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya dikatakan di sini, ya semua itu dituliskan dalam firman Tuhan. Kenapa? Ya kisah-kisah bangsa Israel, ya kisah perjalanan Tuhan Yesus ada dalam Alkitab. Ditulis saudara, untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Kita dapat menambil banyak hikmah di dalamnya. Seperti di doa malam kita selalu belajar tentang kehidupan bangsa Israel. Ya saya percaya kita bisa belajar banyak hal dari kehidupan mereka saudara. Lewat firman Tuhan yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Supaya apa? Supaya tujuannya satu. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya kita bisa membaca tentang kisah penderitaan dari semua tokoh-tokoh, dari semua raja-raja, dari semua orang-orang yang diurapi Tuhan dalam Alkitab. Untuk memberikan kita ya pengharapan, pegangan hidup ya oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saya berdoa saudara agar kita semua tetap tekun dan tetap setia sampai pada kedatangan Tuhan kali yang kedua. Janganlah kita kedapatan bercacat celah. Karena itu mari kita belajar mencari kesenangan orang lain. Barulah kita memikirkan kesenangan kita terlebih ya memikirkan kesenangan orang lain dulu. Baru kesenangan kita saudara ya kita belajar untuk menyalipkan daging kita dan kita belajar untuk melakukan kendak Tuhan. Karena itulah yang terbaik ketika kita melakukan kendak Tuhan di dalam hidup kita yang singkat ini. Mari kita mau sama-sama renungkan firman ini, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak kami mau belajar untuk menyenangkan Tuhan terlebih dahulu. Supaya kami dapat menyenangkan orang lain dan menyenangkan diri kami sendiri. Sebab kami tidak dapat melakukannya tanpa kami menyenangkan Tuhan terlebih dahulu di hidup kami. Biarlah kami sungguh-sungguh merenungkan firmanmu Bapak dan kami boleh melakukannya. Menjadi remah bagi kami supaya apapun yang kami kerjakan semua Tuhan buat itu berhasil. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan saudara. Dengan sikap hati dan menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Terima kasih Bapak kami berdoa biarlah kami menjadi orang-orang yang mau menyenangkan Tuhan Ketika kami menyenangkan engkau maka kami dapat menyenangkan orang lain memikirkan kesenangan orang lain dan bukan kesenangan kami sendiri Biarlah kami memikirkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kami karena itulah cara untuk kami hidup berkenan kepada Tuhan Bapak bawa kami senantiasa dijagai dari segala kedagingan kami yang hanya mengutamakan kesenangan diri mencari kepuasan diri kami paktakan hancurkan taklukan kedagingan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ajar kami menyalipkan kedagingan kami meletakkan segala kesenangan kami untuk mulai hidup bagi kepentingan Tuhan dan menyenangkan Tuhan saja Terima kasih Bapak berkati setiap anak-anakmu Bapak yang bangun pagi hari ini mencari wajahmu Bahwa mereka hidup terus di dalam perkenananmu Dalam pekerjaan usaha apapun yang dilakukan Tuhan buat itu berhasil di dalam nama Yesus Dan hidup mereka boleh menjadi berkat Berkati yang terbaring sakit hari ini Tuhan jama dan sembuhkan Berkati yang berulang tahun tambahkan terus kedewasaan jasmani, kedewasaan rohani terlebih lagi Agar iman mereka bertumbuh dan mereka boleh sungguh-sungguh mengalami Tuhan sehari demi sehari dalam hidup mereka Terima kasih Bapak Kau memberkati juga setiap anak-anakmu yang beraktifitas hari ini Bekerja, sekolah, kuliah atau melakukan apa saja di luar rumah Tuhan jagai, lindungi, tutup buku dan kuatkuasa darahmu Bapak Biarlah kami boleh sungguh-sungguh ada terus dalam perkenanan Tuhan Kau berkati Tuhan semua mereka yang punya beban berat Tuhan menjadi jawaban atas setiap kami Mari kita berdoa Bapak kami saudara Bapak kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin, amin, amin Shalom saudara dan selamat pagi Tuhan memberkati Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu Terima kasih telah menonton!